Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Di kesempatan video kali ini, saya akan membuat sebuah proyek lagi menggunakan gerinda tangan dan saya akan fusikan sebagai circular saw atau pemotong ya, mesin pemotong. Nanti bisa memotong triplek ataupun papan yang tipis. Jadi nanti memotongnya bisa lebih cepat dan nanti bisa lebih lurus. Dan akan mempermudah pekerjaan kita. Nanti untuk bracket dan dudukannya nanti dibuat juga dari bahan multiplex yang tidak terlalu tebal. Dan saya juga cuma menggunakan potong-potongan sisa-sisa saja. Jadi untuk biayanya lebih bisa ditekan. Tapi seperti biasa sebelum video ini kita mulai, jangan lupa terus dibantu channel ini lebih maju lagi. Yang belum subscribe ya, klik tombol subscribe-nya dan di klik loncengnya supaya ada pemberitahuan jika ada video terbaru dari channel Tukang Jadi-Jadian. Pecet tombol like-nya jika rekan-rekan suka dengan video ini dan komen kurang apa videonya dan share video ini ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga tahu tentang channel Tukang Jadi-Jadian. Dan selesai kita ke video kali ini membuat circular saw dari gerinda tangan. Baik rekan-rekan, kita bahas satu persatu ini bahan-bahannya yang pertama adalah multiplex 9mm. Yang kedua ini ada kayu jati belanda, nanti sedikit saja pemakaiannya. Dan ini adalah mur baut ya, panjangnya 10cm, M6. Ini untuk mur baut juga, M6, ukuran 5cm. Dan ini skrup, 3cm. Dan ini mur kuping ya, M6 juga. Dan ini saya masih menggunakan multiplex untuk yang tipis ya, nanti untuk covernya. Dan ini tentu saja mesin gerinda nanti untuk penggeraknya. Sebelum kerja, kita sarapan dulu, biar semangat dan biar kuat. Hari ini kita enggak makan nasi uduk, tapi nasi kuning. Ini rekan-rekan. Nasi kuning isinya tempe orek, terus ini apa nih ya, kentang. Kentang di itu ya, sambal goreng gitu. Ini ikan teri. Dan ini telur, tapi kok sayang telurnya cuma separoh. Kalau di nasi uduk kemarin, telurnya utuh ya. Kalau ini cuma separoh. Yaudah, yang penting kita sarapan. Supaya lebih semangat lagi gedehnya ya. Tahu enak, tahu enggak nih. Koreknya enak, rekan-rekan. Lumayan. Tapi saya enggak suka sambal. Kita taruh aja. Saya teruskan makannya ya. Nanti kita lanjut videonya. Oke rekan-rekan, kita teruskan. Kita potong dulu bahannya. Ini multi-text 9 mm. Kita potong ukurannya 20 x 13 cm. Dan ini 20 x 10 cm. Ini ukuran 20 x 10 cm. Kita potong pinggirnya ya. Kita potong miring 45 derajat. Seperti ini, 3 cm. Dan ini 5 cm. Supaya lebih bagus. Oke, selanjutnya kita akan satukan. Menggunakan lem ya. Antara yang 10 cm dan 13 cm. Oke, seperti ini. Kita menggunakan klem siku. Setelah itu kita bur-counter sink. Dan kita scrub dari belakang. Hasilnya seperti ini, dengankan ya. Nah, itu kita tambah ini penahannya 5 cm. Kita taruh di sini. Kita scrub dari belakang. Dan kita akan membuat penahannya untuk menopang nanti. Kita scrub dari belakang. Ini lebarnya 1 cm ya. Dan ini penopang satu lagi. Untuk di bagian bawahnya. Supaya posisinya pas nanti ya. Ini sekitar 2,5 cm. Ini mengikuti bentuk dari gerinda ya rekan-rekan ya. Karena nanti beda merek. Posisinya pasti sudah berubah. Jadi sekilas saja nanti bentuknya, nanti untuk ukurannya bisa menyesuaikan. Ini kita kasih lubang 2 untuk klemnya. Ini juga klemnya kita kasih lubang 2. Ini diameternya, lebarnya 7 mm ya. Ini lubang 2, sudah siap. Dan kita pasang lebarnya seperti ini. Kita kunci ya. Dan ini kita tandai untuk posisi dari gergajinya nanti. Kita luruskan. Kita garis. Dan akan kita buat alur menggunakan mesin trimmer. Seperti ini. Ini mata trimmernya adalah strike ya rekan-rekan ya. Atau lurus. Kita bikin alur untuk mata gergajinya. Oke, setelah itu mata gergajinya kita masukkan. Kita pasang ke gerindanya. Dan kita kencangkan semaksimal mungkin ya. Setelah itu kita kalibrasi dulu untuk posisi gergajinya. Supaya lurus dan sejajar dengan papan yang di bawah. Karena kan tidak sama rekan-rekan ya. Pasti agak miring atau tidak pas. Kita paskan dulu ini mister yang untuk meluruskan. Dan ini sudah terlihat bahwa posisinya miring ya. Untuk bagian sini jaraknya 1 mm terhadap penggarisnya. Dan sebelah sini hampir 3 mm. Jadi miring ya, terlalu ke kanan. Ini harus kita luruskan dulu supaya nanti untuk memotong jadi tidak bengkok. Kita kurangi dulu penahan di sini. Kita hilangkan sedikit. Kita kurangi tebalnya. Dan sekarang sudah, sepertinya sudah pas ya posisinya untuk kanan dan kirinya. Sudah lurus. Jadi sudah aman nanti untuk menggergaji. Seperti ini sudah luruskan ya. Jadi nanti pas. Selanjutnya kita buat garis lurus sejajar dengan gergajinya. Kita garis. Menggunakan pensil saja. Yang penting lurus. Nanti untuk kita membuat penanda atau guide dari tanda gergajinya. Kita garis dulu dan bagian ujungnya ini kita kasih tanda ya. Kita pakai cutter saja. Kita bentuk segitiga atau V. Seperti ini. Jadi nanti kita kalau memotong kita tinggal mengikuti tanda ini saja. Tidak usah perlu melihat mata gergajinya. Seperti ini kan untuk penanda nanti. Oke setelah itu kita bikin cover gergajinya ya rekan-rekan ya. Takutnya terjadi sesuatu. Jadi kalau pun patah atau lepas akan ada pelindungnya. Kita tutup. Kita rangkai dulu. Seperti ini. Menggunakan lem dan menggunakan skrup. Seperti ini ya bentuknya ya. Untuk covernya. Cover dari mata gergajinya. Dan ini adalah kita bentuk segitiga ini. Untuk dudukan baut. Kita pasang dua ya. Kita lem. Kita lem saja dan kita klem. Tidak kita skrup juga tidak apa-apa. Karena cukuplah menggunakan lem juga sudah kencang. Kita pasang dua-duanya. Kanan dan kiri. Dan kita klem sampai kering ya. Oke. Sekarang kita kasih tanda untuk pengeburan. Untuk tempat bautnya. Kita bur ukuran 7 mm. Di bagian depannya. Dan untuk bagian belakang kita bur sedikit 10 mm. Supaya mata kepalanya bisa masuk ya. Kepala dari bautnya bisa rata dengan kayunya. Seperti ini. Kita kencangkan. Sehingga rata ya kepala bautnya ya. Seperti ini rata. Oke. Setelah itu ini untuk bagian sampingnya. Kita buat penutup seperti ini bentuknya. Kita lem dulu. Dan kita pasang papannya ini. Ini tebalnya 5 mm ya. Jadi tidak usah menggunakan yang tebal. Yang tipis saja. Kita skrup. Di beberapa tempat. Supaya lebih kencang. Hasilnya seperti ini. Setelah itu kita akan pasang di bracket gerindanya. Ya kita pasang di sini. Seperti ini rekan-rekan ya. Setelah itu kita skrup dari bawah. Tidak usah dilem. Karena nanti supaya gampang saat kita mau melepasnya. Kita skrup di beberapa bagian. Di sambungannya ya. Oke hasilnya seperti ini rekan-rekan. Sekarang kita akan buat tutup depannya. Ini pakai tebal 5 mm lagi. Ya kita tutup seperti ini. Sebelumnya kita bor. Untuk lubang bautnya. Ini bor 7 mm. Kita bor 2. Dan bagian tangannya kita bor menggunakan mata bor hole saw. Ini lebih besar. Dan mata bor hole saw lagi lebih kecil di sini. Kira-kira saja ya. Ini nanti untuk melihat posisi dari mata gergajinya. Seperti ini. Ini ada lubangnya 2. Setelah itu kita kencangkan menggunakan mur kuping M6. Setelah itu kita finishing. Kita amplas ujung-ujungnya. Pinggir-pinggirnya supaya lebih rapi. Ini hasil akhirnya rekan-rekan sudah selesai. Untuk mata circular sawnya sudah terpasang. Dan ini sudah siap kita gunakan. Ini ada lubang 2. Dan ini tadi guide ya. Untuk penggergajian. Jika kita tidak menggunakan kayu penahan. Nanti kita bisa melihat guide ini. Untuk posisi lurus dari mata gergajinya. Jangan lupa kita selalu menggunakan dimmer. Kita kecepatannya kita pakai separuh saja. Atau sepertiga. Setelah itu kita menyalakan gerindanya. Dan kita coba untuk memotong papan dengan tebal 6 mm. Dan ternyata lancar ya rekan-rekan untuk memotong papan tebal 6 mm. Dan ini agak panjang juga. Kita coba untuk membelahnya. Ini sama tebalnya 6 mm. Dan mata circular sawnya ini maksimal bisa memotong 1,2 mm. 12 mm masih bisa ya. Ini kita potong lagi. Kita coba untuk memotong. Kita lihat dari sebelah samping. Oke hasilnya ini seperti ini rekan-rekan. Buat motong juga lumayan lancar dan bisa lurus ya. Sehingga pekerjaan kita bisa lebih rapi dan bisa dikerjakan dengan cepat. Daripada kita menggunakan gergaji manual. Dan ini hasil akhirnya rekan-rekan ya. Untuk mata circular sawnya ini nanti bisa diganti menggunakan mata gerinda keramik. Jadi bisa buat motong keramik. Atau bisa buat untuk membuat alur di tembok. Jadi kita bisa fungsikan tidak hanya untuk memotong papan. Tapi bisa untuk memotong keramik dan lain sebagainya. Sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Oke kita rekan-rekan demikian video kali ini mengenai membuat circular saw dari kendatangan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe. Diklik tombol subscribe-nya dan ditonton video yang terbaru serta video yang lain dari channel Tukang Jadi-Jadian. Tetap semangat. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.